hai 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amabad kita kembali lagi mematik faidah singkat bersama Ustadz kali ini bersama guru kita ada tiga pertanyaan dari kami langsung saja ya yang pertama mengapa kita harus mempelajari kitab Al-Kabair kita tahu ya bahwasanya kitab Al-Kabair ini secara garis besar membahas tentang dosa-dosa nah dosa ini merupakan suatu keburukan yang kami ketahui bahwasanya keburukan ini tidak bisa kita amalkan melainkan untuk kita tinggalkan kitab Al-Kabair kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar kenapa kita harus mengetahui tentang dosa-dosa besar kita kalau misalkan bertanya tentang keburukan itu bukan berarti kita bertanya kemudian untuk mengamalkannya tapi justru sebaliknya kita kita berusaha tahu perkara-perkara keburukan dan kita berniat untuk meninggalkannya sekarang misalkan kita bertanya tentang kira-kira kalau misalkan berangkat ke PT Taji itu jalanan yang macet itu yang dimana saja ya misalkan Antum biasanya panggil Mas Fajar Mas Fajar aja ya silakan berangkat dari rumah ke sini atau kan pasti tanya mana jalanan-jalanan yang macet menuju ke Taji ya kan Nah apakah ketika Antum tahu kemudian Antum lewat yang macet itu atau malah menghindar 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 kita sama seperti hanya ketika kita bertanya tentang keburukan-keburukan sama seperti kita membahas tentang kitab Al-Kabair ini ya tujuannya adalah agar kita tahu dosa besar itu apa saja kemudian kita berusaha untuk menjauhinya makanya termasuk perkataan huzaifah yang meriaman jadi sahabat-sahabat dulu dia saluna Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keburukan srih adalah tujuannya aku khawatir jangan-jangan aku melakukan keburukan tersebut di tujuan kita mempelajari tentang dosa-dosa besar bukan untuk mengamalkan tapi untuk menjaga dosa-dosa tersebut yang kedua dari awal bab nih sampai akhir bab Hai tolong sepil dosa yang paling besar tuh lalu alasannya kenapa dosa itu dosa yang paling besar dari apa nih dari pembahasan kitab al-kabair ini yang termasuk dosa yang paling besar itu Dosa yang paling besar padahal ini disebutkan al-kabair al-kabair itu jama' dari al-kabir al-kabir dosa-dosa besar tapi ada dosa yang paling besar kira-kira apa itu menyekutukan Allah dengan selain Allah menyekutukan Allah dengan malaikat-malaikatnya Allah dulu ada orang-orang yang menyembah malaikat-malaikatnya dulu ada orang-orang yang mereka menyembah apa bebatuan ada diantara mereka yang menyembah atau beribadah kepada selain Allah merupakan dosa yang sangat besar menyekutukan Allah adalah dosa yang paling yang paling besar dalam surat Luqman ayat 13 Allah subhanahuwata'ala berfirman menceritakan tentang kisah Luqman yang memberikan nasihat kepada putranya ketika Luqman berkata jangan kau sekutukan Allah kata Luqman inna shirika lal-zulmun azim sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang paling besar syirik itu enggak usah yang paling besar termasuk kezoliman yang sangat besar Hai sekarang Mas Fajar gini nih di perusahaan misalkan karyawan nggak patuh sama atasan karyawan enggak patuh sama perusahaan kira-kira perusahaan marah enggak tentunya marah tentunya marah itu perusahaan yang memberikan dia gaji yang secara langsung tiap bulan diberikan gaji diberikan upah bahkan gaji tanggal berapa gaji yang ditaci ini tanggal 25 tanggal 25 tanggal 25 ditransfer jam berapa pagi-pagi pagi-pagi atau malam jam 12 pagi-pagi jam pagi-pagi Oh jam 8 biasanya kan suka jam 00 enggak ya pagi-pagi tergantung biasanya banknya ya tergantung tergantung banknya itu nggak pernah telatkan ya nggak pernah nah kemudian karyawannya nggak patuh sama bagaimana gimana perusahaan pasti bukan marah tapi sangat marah apalagi Allah tabarakat Allah yang menciptakan kita Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita semua fasilitas dalam hidup ini diberikan kecukupan ada Allah tabarakat wa ta'ala terus kita melakukan kesyirikan kepada Allah menyembah kepada selain Allah minta tolong kepada selain Allah apalagi menyekutukan Allah dengan patung waziyahzubillah patung nggak bisa ngapa-ngapain maka ini jelas kesyirikan merupakan kezoliman yang sangat besar di dosa yang paling besar ya dari kitab ini ya kita apa Alkabar ini dosa syiri bahkan disebutkan dalam hadis abis usw. imam Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda minalkabair atau Alkabair kata Nabi dosa sebesar itu asyirkubillah menyekutukan Allah kemudian ukukul wahidai durhaka kepada kedua orang tua kotlun nafsi kemudian membunuh ya juga ada berharap tentunya dengan tanpa hak ini hakul Islam kemudian yang keempatnya al-yamin ur-humus sumpah palsu jadi dari empat dosa ini dosa besar semua nih ya dari mulai syirik kemudian durhaka kepada kedua orang tua membunuh dan sumpah palsu dosa besar semuanya disebutkan syirik yang pertama kenapa ini menunjukkan peringkat dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah kesyirikan bahkan dalam hadis yang disebutkan iztaribu sab al-mubiqot jauhi oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan apa disebutkan yang pertama syirik ya melakukan kesyirikan kepada Allah tabarakat wa ta'ala Allah untuk pertanyaan yang terakhir yang ketiga lalu apa tipsnya nih supaya kita bisa terhindar dari dosa syirik apa tips agar kita terhindar dari dosa syirik dan termasuk juga dosa-dosa besar yang lainnya yang pertama tentunya dengan kita belajar dengan kita menimba ilmu dengan kita menuntut ilmu dengan kita pelajari kitab Al-Kabair dosa-dosa besar dengan juga kita pelajari kitab-kitab yang lainnya bahkan kita berusaha untuk apa mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tabarakat wa ta'ala belajar Tauhid makanya kan belajar Tauhid itu yang paling pertama kemudian termasuk juga Hai berdoa ini yang paling penting karena doa ini kan amaran yang paling utama kata Nabi tidak ada ibadah yang paling mulia selain daripada doa karena doa ini bentuk perendahan diri kita kepada Allah tabarakat wa ta'ala minta tolong kepada Allah tabarakat wa ta'ala jadi berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari melakukan kesyirikan bahkan doa yang diajarkan Nabi diantara doa yang diajarkan Nabi salallahu alaihi salam agar kita terhindar dari kesyirikan Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiru kalimah na'a'lam ya mungkin itu beberapa aktif ya tentunya itu tadi yang intinya belajar ngaji ya mempelajari tentang Tauhid mengenal Allah tabarakat wa ta'ala ya termasuk juga mengenal tentang dosa-dosa besar saya bisa meninggalkan dengan semuanya ya kemudian minta tolong kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk ya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah tabarakat wa ta'ala dan menjauhkan dari semua dosa termasuk ke syirikan Om Alhamdulillah mungkin bisa memberikan closing statement ya sahabat yang terahmati Allah tabarakat wa ta'ala teman-teman jamaah Masjid Al-Kawasar PT Taji yang semuanya dimuliakan yang terahmati Allah tabarakat wa ta'ala maka teruslah kita duduk di majlis ilmu ya mungkin capek barangkali ya mulang kerja Masya Allah tapi kalau yang saya perhatikan teman-teman DKM ini semangatnya luar biasa ya bahkan termasuk juga pengurus masjidnya semangat sampai malam gitu kan ya dan teman-teman yang mungkin mendengar video ini tapi belum ngaji cobalah ya sekali-kali duduk di majlis ilmu kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz-Ustaz kita ya barangkali kemudian kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah tabarakat wa ta'ala ingat mumpung Masya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umur dunia ini mumpung Allah berikan kepada kita kesempatan kesehatan jadi gunakan semua nikmat itu untuk beribadah kepada Allah tentunya dengan menghadiri kajian-kajian seperti ini karena ini sama dengan mengaji dengan menuntut ilmu ini akan memberikan apa namanya perubahan ya semangat dalam beribadah kepada Allah tabarakat wa ta'ala termasuk juga semangat bekerja ya semangat taat sama pimpinan sayang sama bawahan dan tentunya semangat-semangat yang lainnya ya wallahu ta'ala itu barangkali teman-teman yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat yang benar-benar datang dari Allah dan yang salah dari kejahilan saya untuk itu mohon di buku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh